Intro Mulai tanggal 1 Juli hingga 27 Oktober 2018, jadwal keberangkatan penerbangan di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat mengalami perubahan. Jadwal keberangkatan yang sebelumnya dilakukan di waktu pagi hari, kini diubah menjadi siang hari. Maskapai CityLink yang saat ini baru menjadi satu-satunya maskapai yang beroperasi melakukan penerbangan di Bandara Kertajati. Kini penerbangan untuk keberangkatan dari Surabaya menjadi pukul 12.35 waktu setempat, dengan jadwal kedatangan di Bandara Kertajati pukul 14.05. Sementara keberangkatan dari Bandara Kertajati dilakukan pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan mendarat di Surabaya pukul 16.40. Dari Surabaya mau pulang ke Majalengka? Mau pulang kampung. Tadi tahu nggak, Pak, ada perubahan jadwal, Pak? Sebelumnya dari internet sudah dapat kabar. Sebelumnya berangkatnya lebih siang, ternyata lebih cepat. Jam 12 sudah berangkat. Sekarang satu, maaf. Itu berapa jam, Pak, kira-kira? Kalau total perjalanan hanya satu jam. Satu jam, Pak, ya. Dengan persiapan satu-satunya jam, sampai dengan landing-nya. Alhamdulillah, lancar sekali. Jadi, terima kasih. Pertama, kita sampaikan bahwasannya, sebelum event ini, sebelum penerbangan ini, memang sudah ada event extra flight. Di tanggal 8 Juni sampai 24 Juni. Nah, untuk per tanggal 1 Juli ini sampai dengan 27 Oktober, kita sudah menerima penerbangan reguler jadwal, yaitu CityLink, misalnya komersil, di jam 12, jam 14 siang, mendarat, dan jam 15.10 itu berangkat kembali. Ya, berdasarkan dari lapangan, kalau di lapangan, bahwasannya slot yang tersedia di bandara ini sangat-sangat tersedia. Jadi, CityLink sendiri meminta untuk berterbang di jam siang hari, yaitu di jam 2 siang, dan menangat kembali di jam 3 siang. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.